Pemirsa dua unit mobil terjebak banjir di kawasan Cimindi, kota Cimahi pada Rabu Petang. Sejumlah warga bergotong royong mendorong untuk mengevakuasi mobil. Banjir setinggi hampir 1 meter tersebut membuat arus lalu lintas di arah Cimahi menuju kota Bandung sempat tidak dapat dilintasi kendaraan. Seperti inilah salah satu mobil yang terjebak banjir di kawasan bawah flyover Cimindi. Kendaraan jenis minibus ini nekat menerobos genangan banjir yang berakibat mati mesin. Sejumlah warga pun bergotong royong mendorong mobil tersebut ke tempat yang lebih aman. Ketinggian air banjir yang hampir 1 meter ini membuat arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju kota Bandung sempat tidak bisa dilalui kendaraan. Banyak kendaraan, roda dua maupun mobil yang memutar arah. Hal yang sama juga terjadi di jalan raya Cimindi, kota Cimahi. Salah satu mobil angkot terjebak banjir setelah kendaraan berwarna hijau ini nekat menerobos derasnya air banjir. Beruntung mobil angkot tersebut tidak terbawa ke selokan. Satu meter. Ini berarti gak bisa jerak, gak bisa jalan ya Pak? Ya kalau memang sampahnya agak ini mah bisa gitu. Jadi kalau ini kan saya yang sering ini ya Pak, mengelola di sini. Jadi kalau agak apa, ya akhirnya agak ini gak bisa jalan gitu. Ini jalan penghubung Bandung-Cimahi Pak? Oh iya, betul. Hari ini langsung di Bandung-Cimahi, kita dari sini. Jadi gak bisa jalan ya Pak ya? Ya, gak bisa. Banjir yang melanda kota Cimahi pada Rabu sore ini juga terjadi pada hari sebelumnya. Selain disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi, juga disebabkan oleh saluran drainase yang buruk hingga akhirnya air pun meluap ke daratan. Selain di jalan Cimindi, banjir juga menyergap jalan mahar Marta Negara Cimindi Lewi Gajah, Amir Mahmud dan jalan kolonel Masturi yang tentunya banjir ini pun mengganggu aktivitas pengendara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV